Pastor Yosafat, adik ini sudah dua tahun ini tiba-tiba kaki sebelah kanan itu menjadi lumpuh, tidak rasa sama sekali. Puji Tuhan ketika Pastor Yosafat berdoa tadi, adik ini tiba-tiba bisa digerakkan kaki kanannya. Dan kata adik ini kalau dia berjalan itu harus menyeret, harus menyeretkan kakinya. Puji Tuhan sekarang sudah dapat berjalan dengan normal. Coba jalan, coba jalan. Bilurnya. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya. Pelan-pelan ya, latihan ya, jalan ya, dilatih. きます. Mas...